Halo bunda, terima kasih sudah klik video ini Video kali ini aku mau share lagi resep sambal favorit keluarga Aku menyebutnya ayam suir sambal bawang Kita langsung saja ke cara pembuatannya Simak terus sampai akhir Disini aku menggunakan ayam bagian paha atas dan dada Karena ini bagian yang paling banyak dagingnya Aku bumbuin pakai masako aja Kemudian aku goreng dengan sedikit minyak dan api kecil Kita goreng sampai mateng Tapi jangan terlalu kering Biar masih ada juicinya Nah sambil terus dibolak-balik kayak gini Biar nggak gosong ayamnya Terus kalau udah mateng kayak gini Kita langsung angkat dan sisihkan Tunggu sampai dingin karena ayamnya mau kita suir-suir Sambil menunggu ayamnya dingin Kita mau buat bumbunya dulu Disini aku mau sangrai bawang merah Cabai besar, cabai kecil, dan terasi Kita masukkan semua bahan secara bersamaan Tapi akan kita angkat secara bertahap Untuk cabainya kita cukup sangrai sampai layu aja Dan untuk terasinya kita sangrai sampai aromanya tercium Dan bawangnya kita sangrai sampai matang Biasanya ditandai dengan kulit bawang yang gosong Dan aroma bawang yang semakin menyengat Oh iya ini cabai kecilnya sudah layu Biar nggak gosong Aku angkat duluan Lanjut sampai disini Aku mau ucapkan terima kasih Buat kalian yang udah nonton video ini Sampai di detik ini Semoga kalian suka dengan resep ini Dan kalian berkenan untuk mengklik like dan subscribe Serta kalian bisa share ke sosial media kalian Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian Oke lanjut ini cabainya terasinya pun sudah matang Jadi aku angkat Ini aku bolak-balik dulu bawangnya Biar nggak gosong Ini aromanya sudah mulai menyengat Dan tampilannya pun sudah mulai gosong Jadi mau aku angkat Aku mau dinginkan dulu Kemudian nanti aku kupas Sambil menunggu dingin Aku mau suir-suir ayam yang tadi Udah aku dinginkan ini Cuma ini ternyata masih agak panas juga Jadi aku agak susah megangnya Sampai disini aku mau stop dulu Untuk suir-suir ayamnya Soalnya ini masih panas Nanti aku lanjut lagi kalau udah dingin By the way aku suir ayam ini Pakai tangan aja Tapi tangan aku udah bersih ya Lagian juga ini aku mau pakai makan sendiri Jadi nggak masalah Lanjut sambil menunggu ayamnya dingin Aku mau buat bumbu dulu Disini aku ulek bawang duluan ya Aku masukkan bawang merah Yang sudah aku kupas Terus aku masukkan terasi Garam dan micin Micin ini wajib Karena ini adalah bumbu Kenikmatan kalau bikin sambal Lanjut kita ulek bawangnya Sampai halus ya Nggak tau kenapa Aku tuh suka banget sama aroma bawang bakar ini Menurut aku Wanginya tuh keluar banget Dan seger banget gitu Kalian wajib coba resep ini Biar kalian bisa menikmati Aroma bawang bakar seperti aku Pasti kalian ketagihan Kita balik lagi ke cobek Ini aku nguluknya agak susah ya Soalnya Tadi tuh aku sangraynya kurang lama Jadi bawangnya tuh masih keras Belum matang sampai ke dalam Next kalau kalian ricook resep ini Saran aku sih Kalian harus bener-bener sangray Sampai matang ke dalam ya Ini aku udah masukin cabai Dan aku udah ulek Ini harus di ulek sampai halus Pokoknya seperti kalian bikin sambal di rumah Kalau sambalnya sudah halus seperti ini Kita tambahkan minyak sisa goreng ayam Yang tadi kita gunakan Tujuannya ini Supaya sambalnya tuh lebih enak Dan tidak kering pada saat Kita mencampurnya dengan siswiran ayam Sampai disini Kita tinggal ratakan aja Sampai semuanya tercampur rata Dengan bumbu Oke bunda Ini ayamnya sudah jadi Namanya ayam sambal bawang Ini tuh enak banget Karena aroma bawang bakarnya itu Yang menggugah selera makan Oke bunda Aku udah lapar banget Jadi videonya cukup sampai disini Aku mau makan dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax